Ketua Tim Penggerak Pekatan PKK Kabupaten Bekasi, Sarum Ahmad Marjuki, menghadiri acara peluncuran program Jawa Barat Berani Cegah Tindakan Kekerasan atau Jabar Cekas secara virtual yang bertempat di ruang Komen Center Gedung Diskom Info Santik Cikarang Pusat pada Jumat 8 April 2022. Dalam wawancaranya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi memberikan apresiasinya atas hadirnya program Jabar Cekas ini. Dirinya berharap program ini dapat mengurangi tindak kekerasan pada perempuan dan anak khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi. Hari ini saya hadir dalam acara kampanye Jawa Barat Berani Cegah Tindakan Kekerasan, Jabar Cekas. Semoga dengan adanya program ini mampu mengurangi permasalahan kekerasan pada anak dan pada perempuan. Dan kita akan sosialisasikan program ini di Kabupaten Bekasi. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, menyampaikan bahwa Kabupaten Bekasi akan mendukung dan berpartisipasi aktif dalam mesosialisasikan program Jabar Cekas melalui Tim Penggerak PKK yang juga memiliki peranan penting dalam pemberdayaan perempuan. Sesuai dengan alahan Gubernur, bahwa tadi pagi telah dicanangkan Jabar Cekas yaitu juga kekerasan di masing-masing Kabupaten Kota. Insya Allah Kabupaten Bekasi ikut mendukung program ini, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa kekerasan di Jawa Barat, mungkin kami di Kabupaten Bekasi harus lebih berkurang. Malah kalau kita libatkan dengan ibu PPKK, rata-rata di masing-masing desa itu kan ibu rumah tangga juga ikut dalam program PPKK. Mungkin akan lebih terwujud dengan baik, karena mungkin kita bicara dari hati ke hati. Insya Allah dengan melibatkan stakeholder dari tingkat desa dan kabupaten, tingkat pencegahan kekerasan di Kabupaten Bekasi akan berkurang. Terima kasih telah menonton!